Robot ini tidak memiliki tugas atau tujuan. Namanya Salto, dan ia melompat untuk membantu para periset meneliti cara bergerak robot masa depan. Para peneliti robot mencoba memahami bagaimana hewan bergerak dengan cara tertentu, dan membuat robot yang bisa terbang, merangkak, dan melompat. Lepas yang bergerak tidak cukup untuk mendapatkan robot yang bagus. Jadi salah satu hal yang penting adalah kita menyebutkan keberadaan dan menentukan keberadaan keberadaan dengan kayaan manusia. Untuk membuat robot Salto, para periset mempelajari bagaimana hewan galago asal Senegal menggunakan telapak, tendon, dan kakinya secara bersamaan untuk melompat tinggi. Robot Salto penuh berisi sensor dan komputer, dan diajari untuk merasakan sendiri sudut dan lengkungan kakinya. Salto bisa menyesuaikan diri bila tidak seimbang. Justin hanya mengarahkan Salto kemana harus pergi dengan joystick dan pengendali radio. Kemudian Salto bergerak sendiri. Menurut Ron, penelitiannya sekarang adalah mencari tahu bagaimana cara tupai bergerak dari pohon ke pohon. Kita pikir ini sangat fundamental. Ketika robot menyebutkan sesuatu yang tidak menantikan, bagaimana cara tupai bergerak dari reaksi? Bila bisa tupai bergerak dari reaksi? Bila bisa tupai? Bila bisa tupai? Robot Salto tentu saja menyenangkan untuk ditonton. Tapi yang jelas, penelitian untuk membuat robot bisa meniru cara hewan melompat, merangkak, ataupun terbang, diharapkan akan membawa terobosan bagi penciptaan robot di masa depan. Dari Washington, saya Helby Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!